selamat menikmati selama kita hitung yang di bagian bawah dulu sebelum akhirnya kita hitung yang di atas kita hitung biaya per pasang yaitu biaya per karton dibagi jumlah pasang atau karton jadi ini dibagi ini sebentar jadi 2000 biayanya lalu disini HPP yaitu harga pokok penjualan diskon 20% jadi kan 20% itu 0,8 karena dikurangi 0,2 yaitu 20% dikali harga jual jadi dia selalu mengikuti harga jual misalnya harga jual kita ubah nah dia mengikuti juga seperti itu lalu kita hitung yang di atasnya pendapatan itu jumlah terjual dikali harga jual jadi jumlah terjual 20 dikali harga jual yaitu yang disini hasilnya 5.198.000 lalu diskonnya diskon sama dengan pendapatan dikali diskon pendapatan ini dikali diskon lalu HPP yaitu jumlah terjual dikali HPP diskon 20% berarti sama dengan 20 dikali HPP yang disini lalu biaya yaitu biaya perpasang dikali jumlah sepatu yang terjual ini sama dengan jumlah terjual dikali biaya perpasang selanjutnya kita akan menghitung keuntungan yaitu pendapatan dikurangi diskon dikurangi HPP dikurangi biaya jadi pendapatan disini dikurangi yang disini dikurangi disini dikurangi disini nah kita sudah menemukan keuntungan yaitu 479.800 lalu selain itu kita juga bisa menjumlahkan diskon HPP dan biaya sebelum kita gunakan untuk mengurangi pendapatan dan menghasilkan keuntungan jadi kita beri dalam kurung seperti ini dan yang B6, B7, dan B8 kita jumlahkan terlebih dahulu jadi dia akan menghitung yang di dalam kurung sebelum akhirnya digunakan untuk mengurangi B5 dan hasilnya tetap sama oke sekian video kali ini kita akan lanjut di materi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati